Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Starimotor Surabaya kali ini saya pengen unboxing paket mesin untuk kompetisi kebetulan ini ada pesanan dari orang Sulawesi ya untuk heret kompetisi disini sudah ada crankcase dan juga ascroft yang sudah dibenahi sudah dibalan dan ditanam timah lalu untuk bloknya seperti ini menggunakan piston diameter 75 mili ya yang sudah saya atur dome dan kompresinya lalu untuk klepnya menggunakan 3732 sudah termasuk porting in-out ya sudah resekir juga sudah ada isinya berarti 40,8 ini buat patoan ya jadi nanti untuk in-close dari nocon us kurang lebihnya segini udah kelihatan tinggal kita ukur kompresinya sepanjang 3D setelah head terpasang pastikan untuk besur terhacat ini nol setelah ini di nolkan saya biasanya mengunci bagian sini saya baut seperti ini biar gak geser-geser ya takutin nanti waktu pengisian piston turun nanti malah enggak ketemu ukurannya sekarang kita lakukan pengisian buret ya sekarang kita mulai pastikan posisi buret sudah nol ya mari kita mulai isi daeran sampai penuh memenuhi tradisi nanti tinggal dikurangi volume tradisi ya sudah penuh kita tunggu sebentar terbaca di sini volumenya kita dapat 24 24 24 dikurangi volume busi 10 mili berarti 23 sekarang kita hitung kompresinya perbandingannya berapa ya setelah tadi pengukuran kompresi ya ini posisi sudah saya bongkar lagi dan sudah saya bersihkan untuk data mesin segini detailnya ya satu halaman penuh tinggal yang ini yang belum untuk data porting yang ini sudah semua untuk topik stone nanti kita kasih data top 1 2 dan top 3 ya lalu untuk kopnya ini dikasih menggunakan pihak yang ini masih menggunakan pihak standar cuma dinaikkan saja lantai nya 3 miliar kita ukur bersama data porting nya ya untuk batunya seperti ini kelihatan ya kita ukur bareng-bareng kita mulai dari bagian sini sebentar kita mulai ukur dari posisi bawah setting clap ya ini clap menggunakan clap in 37 mili dan X32 bawa setting dimeter 35 pas ya kita tulis dulu biar gak lupa bawa setting clap 35 mili lalu untuk area sini kita ukur area boss clap ya area boss clap itu artinya area kanan kiri lubang clap atau botol clap ya itu lebarnya 35,2 lebar 35,2 untuk tingginya tingginya berapa ini tingginya 28 jadi dia berbentuk oval samping ya 28 mili tinggi 28 lalu untuk 1 cm dari biber luar ini kurang lebih 1 cm kemudian kita ukur kemudian kita ukur untuk tingginya berapa ini 29,2 untuk tinggi 29,2 30,2 lalu untuk lebarnya 33,8 lebar 33,8 untuk diameter luarnya ini diameter terluar yang tersambung dengan manifold 34,36 atau bisa digulatkan 35 lebar 34,35 tingginya 32,96 pembulatan 33 ya tinggi 33 untuk data porting in sudah terlihat ya sekarang tinggal yang X yang X menggunakan clap diameter 32 kita ukur dulu area bawah setting clap terbaca 30,8 bawah setting clap terbaca 30,8 bawah setting clap 30,8 bawah setting clap dan di sini yang lebih koneksi 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 akhirnya Hai arepose clap lebar 33 mili tingginya untuk tingginya berapa 26,64 sama ya berbentuk oval jadi tingginya enggak terlalu 26,6 hai lalu untuk diameter luar ke sampingnya berapa hai 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 sampingnya 32,65 lebarnya 32,65 tingginya hai 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 tingginya 29,9 pembulatan 30 sudah beres untuk pendataan mesin untuk isi dari data ini banyak ya mulai dari langkah skruk diameter piston kelep langkah skruk CC nya berapa clearance piston diameter doom lebarnya dan tingginya berapa untuk top piston ini sudah saya ukur tadi ya tebal bloknya berapa squeeze head berapa volume ruang yang bakar kompresi statis ini tadi terbaca 15 banding satu kompresi dinamis apabila 90 derajat terbaca kompresi dinamis 8,8 banding satu Hai untuk data porting ini tadi ya yang in dan ini untuk yang X sudah sampai disitu saja terima kasih untuk yang sudah nonton dukung channel ini dengan cara subscribe dan tonton terus semua videonya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita p OLVer ketika ketika Terima kasih.